Selamat datang di podcast antarkota episode ketiga Kali ini di podcast antarkota episode ketiga Kali ini kita kedatangan satu tamu jauh Kali ini podcastnya gak antarkota Soalnya kita ketemu langsung Ketemu langsung Anak Bogor Mantan Mania Flyover Cibinong Mania Flyover Cibinong lagi dibahas Flyover Cibinong akhirnya dibuang ke Solo Karena kebandelannya jaman dulu Dan akhirnya jadi penghuni tetap Solo Dan terkenal dengan spesialis bis bumelan Ini ada Mas Jody Wai Halo teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini Ini saya juga mau kenalin ini Ini Mas Nugrohotri Pamungkas Ini adalah Kemenhub Ini pegawai Kemenhub di Bekasi Di Bekasi Nah kita temenan udah lama ya Jod ya Dari jamannya Jody Wai masih SMA Ya kan SMA kan sebenernya kan SMA di Solo Dari yang Wah bandel parah lah nih anak Sumpah bandel parah Tapi emang passionnya di dunia bisnis luar biasa Sebelum punya Youtube Jody tuh touringnya tuh sebenernya lebih gila Cuman gak di capture aja Enggak terpublikasi Jadinya Sampai mana Jod? Bali, Lombok Sampai Lombok ya? Mentoknya emang mana? Lombok, Mataram? Mataram ke mana? Lupa, Senggigi apa-apa ya? Dan itu full estafet Estafet Full estafet Membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan lah Nah itu dia Tapi perkenalan dulu di awal Pasti banyak yang orang bertanya Kenapa namanya Jody Wai? Wai nya itu apa? Wai nya itu Wahyu Nah itu dia Jody kan apa? Tapi banyak yang belum tau kan? Iya Jody Wai itu jadi Jody kan nama aku Wai kan ya Jody Waiyu emang nama Jody Waiyu jadinya Disingkat Wai biar keren gitu kak Keren tuh Oke Sekarang Jody Aktif banget di Youtube Sebenernya kita mulai Youtube Waktu itu barengan ya Jody ya? Cuman karena saya ga lanjutin secara fokus untuk di Youtube Jody yang rutin banget Akhirnya Udah banyak yang kenal lah namanya Jody Spesialis bumel, spesialis bis klasik Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Yang cukup bikin viral Kalo misalnya pun temen-temen liat di Youtube channelnya Jody nih Yang paling sering ditonton itu juga adalah Video-video bumelan Puro Dady Nah bener Video bumelan Puro Dady Nah kali ini kita akan membahas Tentang bis bumel solo Puro Dady Cakep Cakep ya? Cakep Nah kan kalo yang lain nih Passion kan naik bis yang bagus Bis yang wah line perdana Line perdana Gitu gitu Ngincernya armada premium Tonton Sedangkan Jody nih Passionnya bis bumel, bis klasik gitu Ini kenapa Nah bis jarak pendek Kenapa passionnya bis bumel atau bis klasik? Dari dulu sih Dari dulu sih emang dari dulu emang sukanya ngebis yang jarak pendek jarak pendek Karena dari dulu emang kan ya tau sendirilah perekonomian gimana kan Kayak gitu kan namanya masih sekolah masih kuliah dulu itu Nah jadi kan aku emang gila-gilaan kalo ngebis kan hampir tiap hari pokoknya Hampir tiap hari Hampir tiap hari harus berada di atas bis Jadi ya Apa ya kalo bahasa jawanya rakyatang meteran Rakyatang meteran itu ya paling gak Semetin waktu buat ngebis itu jadi kayak makanan tiap hari Dan sekarang itu ya alhamdulillah bisa punya youtube dan ngasih berbagai pengalaman, informasi dan lainnya di platform itu Oke Itulah pengalaman Emang dari kecil, dari lama emang suka naik bis bumel, bis meteran Berarti pas dulu awal-awal di Bogor ya Jod ya? Ya di Bogor itu juga sama aja Di Bogor? Sama aja tapi jeda waktunya emang lebih jarang Karena kan sibuk sekolah sama Sibuk tawuran Nah itu sibuk tawuran terus sama ini apa ya Bis-bis disini tuh emang harganya lebih tinggi daripada di Solo Iya Pilihannya kurang banyak lah Nah bener Pilihannya kurang banyak Nah kita mulai masuk lebih spesifik lagi nih tentang bis bumelan gitu ya Banyak banget istilah-istilah di bis bumelan Tadi istilah pertama meteran Meteran Kita akan mulai membahas nih istilah-istilah yang ada di Di bis bumelan di antara Ya kalau istilah perpal gitu mungkin udah banyak yang tau Cuman kalau istilah di bis bumelan kan lebih banyak lagi nih Meteran Jod Meteran tuh artinya apa coba buat orang yang belum tau Penumpang jarak pendek Jadi penumpang yang jaraknya Kalau meter kan ya pendek banget kan Kalau kilometer kan jauh dia lah Iya kan Karena penumpang meteran itu ya berarti penumpang yang memang jarak pendek dia Kayak semisal Solo Kartosuro gitu apa Kartosuro Delambu gitu kan Meteran-meterana Jadi jaraknya paling cuman beberapa halte gitu ya Beberapa halte Beberapa halte perhentian oke Terus apa lagi Jod istilah-istilah bumelan Jod? Kayak ngeselah gitu-gitu kan Nah ngeselah ngeselah itu apa? Ngeselah itu kalau di Jawa Timuran bis kayak Surabayaan itu berlaku Jadi kayak semisal perpal Solo dari Surabaya Terus perpal Solo Terus dia mau balik lagi ke Surabaya Itu bisa ngisi jamnya jam siang Atau harusnya dia malam jam 7 Terus dia karena rusak di Solo Terus udah betul dia ngeselah pas siang jam 1an gitu Ya itu bisa Tapi kalau di kita lebih spesifik lagi di bis Solo Kuroda Itu nggak bisa sama sekali Kalau ngeselah itu ibaratnya menggunakan jadwal yang tidak seharusnya Iya Menggunakan jadwal yang tidak seharusnya Ngeselah ada nyelah Nah ada lagi Nyelah itu ya kayak apa ya Jaga jarak di bis depan sama belakangnya gitu Kurang lebih seperti itu Kalau bahasa teknisnya menjaga headway Menjaga headway jarak sama bis depan dan belakangnya Iya bener Kayak gitu Itu apa ya Setiap jalur itu memang beda-beda Kayak bis Solo Surabaya gitu kan Kalau ngeblong kan kenceng to Pokoknya kenceng Orang toleh-toleh Tapi kalau di bis Solo Kuroda di itu Patas bahasanya Patas Patas Solo Patas Kuroda di gitu Berarti ya dia dari awal keberangkatan udah kenceng gitu Los Los nggak Tolah-toleh pokoknya Oke Terus Apa lagi? Ada istilah apa lagi? LASTE 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 itu bis pemberangkatan terakhir Jadi Diambil katanya dari LAS kan LAS itu kan terakhir Oke LASTE Karena lidahnya orang Jawa orang Indonesia itu Ya tau sendiri lah Itu jadi LASTE 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 Oke Sapu jagat mirip-mirip Sapu jagat ya mirip-mirip Tapi kalau sapu jagat itu lebih ke-lebih semalem Lebih ke-lebih semalem Apa lagi? Istilah-istilah yang? Istilah-istilahnya Kayak Apa ya? Aku juga mikir juga Karena terlalu banyak istilah di situ Terlalu banyak Kalau apa namanya? Rata bangku Gitu-gitulah Bangku Ya itu berarti penumpangnya full seat gitu Oh rata bangku itu Rata bangku Pas bangku Atau ini berbagai macam bahasa di situ Gimana enaknya gitu kan Ngoyak jam lah apalah gitu Kalau ngoyak jam ya udah tau ya Ya udah tau Ngejar jam pemberangkatan dari sana gitu Makanya dia ngejar jam Dia lari Terus sampai Purudadi contohnya gitu kan Capek ngajak lari sampai Purudadi Istilahnya lari lah gitu Istilahnya teng-teng aja gitu Benceng Oke Itu nanti istilah sekalian Di tengah-tengah Kalau misalnya ada Yang aku gak ngerti Nanti jelasin aja ya istilahnya ya Oke Nah Membahas tentang Bumelan Purudadi Gitu Mungkin banyak yang belum Mengah juga Kayak Tahunya tuh cuman rela doang Gitu Sebenernya di Bumelan Solo Purudadi ini PO-nya apa aja Jod? Dan Fasilitasnya apa aja? Untuk PO-nya itu Aku udah pernah bahas Di kontenku itu Kurang lebih Total Dari yang Paling lama Sampai sekarang Yang pernah Nge-land di jalur itu Itu kurang lebih Ada 33 Wow Banyak ya? Iya 33 itu Ada yang Bangkrut duluan Apa Off duluan gitu kan Terus ganti Dibeli trik gitu Pokoknya semuanya campuran Dan kalau Saat ini Sisa 3 Sisa 3 yang beroperasi apa aja? Rela Gando Sabadi Roda trans bersemi Kalau roda trans bersemi Itu kooperasi dia Oke Kooperasi jadi mungkin? Kooperasi Kalau sekarang itu kan Sistemnya gini Bis kan wajib PT Kalau enggak Kooperasi Ibaratnya mungkin Si roda trans bersemi Ini adalah Gabungan dari beberapa PO PO yang mungkin kecil Cuman punya Berapa unit bis Gitu-gitu ya Itu kan wajib 5 lah Caranya Wajib 5 bis ya PT ya PT itu wajib 5 Itu juga ada Yang punya 10 Tapi ini Tapi kan karena Ngurusnya males Atau gimana Udah lah Gabungin aja Dalam satu wadah Itu jadi kooperasi Roda trans bersemi Fasilitas jut Tahunya kan bumel doang Tapi kemarin Seperti aku liat Gandos ada ATB Segala macem Nah ini kebanyakan Kelasnya apa Tapi ada yang Kelas-kelas yang mungkin Orang belum tau apa nih Ya itu aja sih Ekonomi sama ATB itu ya AC tarif biasa Harganya sama Terus seatnya 22 Dia udah pake 22 Oh kalau yang ATB Seatnya 22 Cuman sekarang Karena Pandemi gini Ya sementara Off dulu Oh sementara Itu kan bis Bekas Pariwisata Terus Trajeknya Dibikin Daripada gak jalan Itu Trajek dibikin ke Bis Melen gitu kan Iya Trajeknya udah ada Semua lengkap Jam pemberangkatan Segala macem gitu kan Ada yang dibikin Trajek cadangan Gitu kan Iya Tapi kalau untuk Bis-bis Solo Purudani Memang dia tertip 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 Soal regulasi Dia tertip Soal regulasi tertip Nanti kita akan juga Membahas tentang Jamnya gitu ya Nah tapi Yang selalu menjadi Pertanyaan Orang-orang banyak Gitu Ini orang awam Pasti banyak Pertanya-tanya gitu Bis Rela Semua bis Bumel Solo Purudani Itu kenapa Banternya tuh Ngahur sih Gitu maksudnya Kayak banternya tuh Banter luar biasa Luar biasa Kayak Kalau dipikir-pikir Sebenarnya Ya Sumber Kalah banter gak sih Kalau kalah banter sih Kalau jaman dulu Enggak Setara lah Paling gak ya Karena jalan masih kecil Abis Jawa Timuran itu Dan mesin pun Masih sama lah Paling gak Nah kalau sekarang kan Ya kalau kalah banter ya Iya sih Karena mungkin Kalah berani Kalah berani Tapi kalau banter ya Beda Di Solo Purudani Paling muda itu AK1J tahun 2006 Oke Itu punya rela Bekasnya sumber alam Dua unit AK8 gak ada ya AK8 gak ada Itu AK1J Terus ada lagi Gandos Cuma ya Sekarang kan lagi off Ada yang RK8 R235 juga Tahun 2000 Eh R260 itu Generasi pertama Dia pertama Generasi pertama R260 itu Tahun 2008 Sama kayak Jaya Kuning Ada tuh ya Bekasnya Aneka Jaya Itu kan Proteus-proteusnya Kan itu Aslinya R260 itu Tapi generasi pertama Dia 2007-2008an Karena kan RK8 kan Dia kan Bikin dua kan Ada yang R235 Ada yang R260 R235 Kurang laku Di discontinue Dia Nah gitu kan Jadi ya R260 itu Oke Nah Tapi kenapa pada banter-banter Nah itu Jamnya Karena jamnya itu Terlalu nge-press Kayak Di Apa namanya Di Solo Misal Pemberangkatan Jam 9 Itu dalam waktu Dua jam Jam 11 Itu harus Berangkat lagi ke Solo Dari Puro Dadinya Jadi Misal dari jam Jam Sembilan Jam 9 itu Dari Solo Jam 11 itu Pemberangkatan ke Solo lagi Dari Puro Dadi Jadinya nge-press Selang waktunya Cuma dua jam Dua jam Ada yang Satu jam 50 menit Ada Paling pendek Waktunya berapa lama Pernah itu Seksi Gando Sabadi Itu Sejam 15 menitan Sejam 15 menit Dan itu emang Udah Aturannya dari lama Jamnya dia Cuman segitu doang Selahnya Selahnya segitu doang Jadi ada juga Yang jamnya bareng Memang Dulu kan Memang saking rapet-rapetnya Kalau sekarang Memang Jam itu Banyak banget Yang dikurangi Traik itu Banyak banget Dikurangi Aslinya itu Aku liat Bongkar KPS-nya Gandos Itu Traik ada segini Ada segini Lembarnya KPS itu Ada jam-jamnya Ngelengkap semua Padahal Padahal Semalam banyak yang Gak punya KPS Itu Kalau Bumel Memang lebih Tertip Malah lebih Tertip Ibaratnya Armadenya sih Gak premium Tapi tertip Tertip banget Tertip banget Tertip banget Terus KPS Itu sama Dia Dia Kalau Semisal Dia itu Penyelewengan ya Pokoknya itulah Itu mungkin Tahun Tahun Armada Tapi gak semua Ada di Wonogiri Itu ya Yang tahunnya lewat Dari 25 tahun Tapi Apa namanya Dia itu Bisa Masih bisa jalan Kalau di Solo Yang penting sehat Yang penting sehat Sehat Surat-surat Masih lengkap semua Surat-surat lengkap semua Berarti Berarti emang Dari segi jam pun Juga Gimana ya Tapi kalau normalnya Normalnya nih Misalnya orang Orang awam gitu Naik Bawa mobil Biasa deh Solo Perwodadi Normalnya berapa lama? Dua jam Iya Emang dua jam Tapi ada yang satu jam 15 menit Ada Itu karena kan Traik dari dulu Iya Biasa misal Kayak dulu itu PO nya itu Yang merajai itu Iwan Jaya Iwan Jaya ada Sedayu Ada Sedayu Putra Ada Terus Sedayu Sedayu Putra Terus ada Selokaton Macem-macem Pokoknya banyak banget Disitu Dan itu kan Traiknya ya otomatis Sekarang tiga-tiga ya Ada yang dibeli Rela Ada yang dibeli Gandos Gitu kan Gitu kan Kalau dulu Memang sistemnya kan Beli-beli traik Langsung antar PO Tapi kalau sekarang Infonya ini kan Kalau busnya udah bangkrut Traik KPS Dikembalikan ke Dishub Gimana pak Dishub Iya makanya ini Nah ini kan juga Kita jadi tau nih Sebenarnya Mulai kelihatan nih Sebenarnya titik permasalahannya Ini dimana Gitu kan Kan banyak orang yang tau Ah kejar setoran Nyari penumpang Segala macem Ya padahal kan Gak gitu sebenarnya Kejar jam Kejar jam Gitu loh Nah Kalau Berarti dalam Dalam waktu sejam Itu bisa ada berapa Bis Jod Maksudnya dalam selang waktu Satu jam nih Ada berapa bis yang berangkat Dari Tritonadi Wah banyak banget Banyak banget Oke Compare aja deh Compare misalnya ATB Surabaya ATB Surabaya Dalam sejam dia ada Misalnya lima bis yang berangkat Kalau Purwodadi ada berapa bis? Kalau Purwodadi Kalau keluar semua Aslinya itu KPS semua Itu dalam waktu menit lah Dia Itu satu menit Sekali Dua menit Satu menit Dua menit Ada yang tiga menit Ada yang lima menit Gitu Paling lama 20 bis lebih lah ya Satu jam Itu apa namanya Aku kan sempet ngobrol sama Ownernya Iwan Jaya Namanya Mbah Suroso Itu ada di Videoku juga Itu Bis Solo Purwodadi Itu memang Dulu itu jamnya paling panjang Itu 6 menit 7 menit Itu paling panjang Paling panjang Paling panjang Dia paling selahnya Paling panjang Headwaynya Ibaratnya headwaynya 6 sampai 7 menit Aku pernah ngobrol sama Pak Berro Itu usaha Jaya Solo Purwodadi Oh dulu Pak Berro Pernabau juga Iya Solo Purwodadi Semarang Dulu kan sampai Semarang Kalau enggak sampai Blurah Oke Itu Pak Berro aja Pusing Gitu Karena ya memang Memang diakuin Semua Setelah bis Solo Purwodadi Depannya Karya Jaya Itu setelahnya Satu menit Belakangnya Satu menit Dan itu Memang Dulu itu berlaku Walaupun saya Dulu mungkin 90-an Belum nyobain Belum lahir Belum lahir Tapi Dari Kan Pola seperti ini Kan udah lama Berarti berjalan di Purwodadi Berarti Penumpangnya juga Udah Ya udah biasa aja gitu ya Dengan menghadapi Dengan Polanya Bis Solo Purwodadi Di jalanan Itu udah biasa Orang-orang masyarakat sekitar Pun ya udah tau Berarti Kalau yang sering viralin Di Instagram Itu bukan orang Purwodadi Biasanya Kemungkinan Bukan orang yang Biasa lewat situ Biasa lewat situ Jadi orang Orang luar gimana Atau dia Orang situ Tapi lagi kepepet Apa males gitu Lagi bad mood Gimana Itu jadi Malang lah Tapi kalau Emang orang situ Pasti ya Minggir semua Emang udah tau Pilih minggir Aku timbangannya Disikat rela Jangan kan ini Ambulan Aku pernah Itu pas naik Istiqomah Ambulan Disalip Ditikungan Supirnya gini-gini Sirinanya bunyi Bawa ibaratnya Bawa pasien lah ya Bawa pasien Atau Kurang lebih Kalau sirinnya bunyi Kan paling enggak Bawa pasien dia Dia lampu bunyi Tapi supirnya gini-gini Supir ambulan Suruh Rela Suruh Nyalip Sangking ini ya Sangking gilanya Sangking Oh belakang Rela Tapi kalau udah Ada juga Enggak semuanya Solo Purwodadi itu banter Karena Dia itu kan Kalau banter Pas Moyak jam Atau balapan gitu Sekarang Itu Zaman udah Beda Penumpang udah Pada pergi Enggak tau kemana Pada naik kendaraan pribadi Jadinya Otomatis kan berkurang Dia pilih Jam yang Paling enggak Semisal Berangkat Jam 1 Eh jam setengah 12 malem Itu Kayak Naruto Itu setengah 2 itu Harus sampai Purwodadi Balik lagi ke Solo Tapi kan Setengah 2 itu Ada orang apa enggak Dia pilih yang jam 8 Jadi kan ada Dalam 1 hari Itu ada Paling enggak 5 lah 5 5 PP 5 5 tangkep Tangkep itu kan Jadi PP Kalau RIT itu Kalau di Jawa Tengah RIT itu Satu Kali jalan Jadi Kebalikannya RIT PP kan RIT PP Kalau disini Tangkep Tengkep itu Ya PP Jadi kalau RIT itu Solo Purwodadi RIT pertama itu Purwodadi Solo RIT kedua Gitu kan Jadi dia pilih Yang jam 8 Gitu kan Dia banyak juga Yang kayak gitu Jadi dia Nggak usah Nggak usah Nggak usah ngoyak jam Dari Solo ke Purwodadinya Nunggu jam Yang jam 8 Nya aja Ibaratnya ya Sekarang Terutama di kondisi Pandemi kayak gini ya Memanfaatkan Jam-jam yang memang Yang ada penumpangnya Ada penumpangnya Dan produktif lah Ibaratnya Gitu ya Tapi kalau misalnya Dibayangin dulu sih Wah Gila juga ya Persaingannya ya Gila juga ya Dan orang juga Nggak ada yang protes dulu Bisa kayak gitu ya Nggak ada yang protes Tapi kayak Kalau di APB Jawa Timuran Gitu ya Kan banyak ya Penumpang-penumpang fanatik Gitu ibaratnya kayak Pegangan gue yang Jam segini Pegangan gue yang jam segini Gitu Wah kalau naik yang ini Kenceng gitu Sopir yang ini kenceng gitu Penumpang-penumpangnya Purwodady fanatik-fanatik Gitu juga nggak Kalau fanatik sih Dia Fanatik ada Cuma kan Ngepasi jamnya Apa itu Dia ya pilih naik aja lah Gitu Lebih nggak Ini ya Apa nanya Dia itu Seadanya naik gitu Tapi ya memang Kalau yang bis yang Banyak yang Banyak Langganannya Gitu-gitu Ya banyak juga Berarti Ibaratnya Dari permasalahan Kenapa Bisulopor Purwodady ini Jalannya Luar biasa Itu kan permasalahannya Di jamnya Jamnya ini yang ngatur kan Diswub Betul ya Tapi kan pengajuan Pengajuan lamanya itu Jadi Semisal Contoh Kayak kita Aneka Jaya Muncul Dulu Solo Pacitan Muncul jam 7 Aneka Jaya Ngajuin ke disub Jam 7 lewat 5 Pasang lagi 6.55 Dimepetin Itu kan jadi ada Perang disitu kan Jadi ya semuanya Memang mau PO Dimanapun Di jalur apapun Itu memang Semua perusahaan Kuat-kuatan Gitu Kuat-kuatan Lobby kayak disub Jamnya Segini-segini Pengajuan ACC Disub keluarin jam Berarti ya Sebenernya Disub sebagai regulator Juga harus Harus apa ya Evaluasi juga lah ya Gitu Loh gue kan Gue gak dong Gue kan gak ngerusin Saya sih Kemenhub ya Maksudnya Kemenhub Saya Kemenhub Ini Perkereta apian Jadi Saya belum bisa Ngasih apa-apa nih Buat Perbisan duniawi ini Gitu Tapi ya Ini Biar kita semua tau lah Maksudnya Toh Pemerintah Kalau Maksudnya Saya sekarang Udah jadi ASN nih Kita gak Gak apa namanya Gak Gak nutup kuping Gak nutup mata lah Gitu Ya pasti semua kritikan Semua ada Cuman Tinggal gimana orang Menyampaikan kritikannya ini Setuju pak Kemenhub Dari sekitar Sekian Sekian Banyak trip Yang Jody Jalanin Selama naik Solo Purwodadi Rekor Solo Purwodadi Berapa menit Satu jam Mas Satu jam Lebih dikit lah Paling Lebih lima menit lah ya Iya Paling sekitar Itu pake armada Endosabadi Cromo Itu semenjak di Youtube Tapi kalau Dulu-dulu Ya lebih gila lagi Terus Terus apa Apa namanya Kalau dulu kan Gak ada Youtube Gak tau jamnya Pokoknya kenceng banget Ini dulu Naik Barcelona Balapan 3 bis Terus Singo Clodrol Mentari Itu yang sekarang Jadi mentari Terus Naik Ainul Yakin Pokoknya macem-macem Oreo Itu ada dulu Underbone Pokoknya Julukan-julukan Bis Purwodadi Kan pake julukan Dia gak Dia gak pake Plat belakang Jarang Jarang Jadi emang ibaratnya Kalau Kalau di PO-PO Bis Malem gitu Misalnya Wah pake julukan Alay Ada yang bilang gitu lah ATB Jawa Timuran Pake julukan Alay Ngapain sih Kan udah ada platnya Nah tapi Kalau di Purwodadi Justru orang ngapalin Dari julukannya Kurang lebih sama kayak Bis Jakarta Kuningan Cirebon Dia kan Alfaruk Segala macem Tapi kalau Kalau disitu kan Dia lebih ke Ini ya Kayak traiknya Jakarta kan banyak Dia Kalau dulu kan masih Boleh Apa ke ganggang Gitu kan Gitu kan Kayak Kancil Primadona Kancil Gitu kan Kayak gitu kan Dia lebih ke Ini Tapi kalau Di Solopuro Dari kan Terminal ke terminal Sama aja Point to point aja lah ya Kalau misalnya Kalau misalnya Cirebon kan Sampai mau masuk Kemang gak besar lah Apalah Jalan-jalan kecil Masukin aja ya kan Ya gitu Rekor sejam ya Sejam Pas punya YouTube Itu yang bawa Bossnya sendiri Tapi Semenjak Kan Lu sering banget ya Naik Naik bis Solopuro Dadi Gitu Banyak yang videoin Rata-rata Hampir lu videoin Pasti kan Kalau naik Ya Ya sekarang kan Udah jadi YouTuber Udah Paling gak kita Jody sempet viral Sempet kasus Saat naik Sumber Dulu Dimarahin Mas ngapain sih mas Video-video Nanti krunya kena Segala macem Kalau di Perudadima Bodo amat ya Jodh Bodo amat Malah seneng Malah seneng Bossnya juga seneng Jadi kayak gengsi tersendiri ya Ya Kalau itu ya Jadi ya Apa ya Karena Memang seperti itu Jadi Emang dari dulu Seperti itu Gak ada bedanya Kenyataannya seperti itu Gak ada di kompor-komporin Gak ada di kompor-komporin Gak ada di kompor-komporin Bumel itu gak ada Namanya kompor Dia kalau mundur Ya mundur Pelan ya pelan Solopuro Dadi 3 jam Yaudah 3 jam Gak urus Pokoknya pelan-pelan Kayak keong Ya ada Ya gak apa-apa Kita suruh banter gitu Gak pernah Yang ada di Dia turunin Iya Kalau yang emang banter Emang dia Banter Emang dia Tuntutan kerjaan Tuntutan kerja Tapi Selama ngetrip Pernah gak laka Solopuro Dadi Solopuro Dadi laka Alhamdulillah Belum Dan jangan sampai Tapi kalau Kalau apa namanya Ya nyinggol-nyenggol dikit Tapi bukan Solopuro Dadi Ya pernah sih Ada Nyinggol-nyenggol Sempet kan Terus ini apa namanya Naik sumber Ini ya Nabrak terk ya 7352 Aduh ada aja dah pokoknya Nabrak terk Nabrak terk lah Kresan berapa kali lah Ya gitu lah Dulu ya Kehidupan bumelan Jadi dulu Gue sama Jody nih sering Sering ngetrip Tapi jamannya segitu Kita masih ATB Jawa Timuran Iya Habit tadi seringnya ATB Jawa Timuran Nanti itu pengen bahas juga ATB Jawa Timuran Tapi sama Bapak-bapak dari Tulungagung Harapan Jaya Siapa? Kaji Popo Oh itu Emang orangnya dimana sih? Tulungagung lah Oh Masih Nah Abis itu Tadi juga udah ngomongin Gandos Abadi Kromo Itu yang drivernya kan Ownernya langsung Iya Tapi sekarang udah gak bawa itu sih Udah gak bawa itu Bawa seksi Nah Jadi kan Semenjak ngonten-ngonten Sering naik segala macem Akhirnya deket Sama Owner-owner BIS Ngeriing Alhamdulillah Kita ya silaturahmi 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 Kita ya Apa namanya Enaknya gimana Gitu kan Emang kalo Solo Puro Dadi Gitu kan Kayak Yang Owner Mandoran Terus Supir semuanya Itu di videonya Memang Seneng Dia Walaupun Jalannya ya Lebih terkesan ke Ugal-ugalan Dia memang Memang ya Memang ini kenyataannya Kayak gitu Ya Ya udah Gak apa-apa Emang Tapi kayak Maksudnya mungkin Lewat podcast ini Siapa tau didengarlah Oleh Siapapun lah Gitu mungkin Ada gak sih Kayak Ya keinginan Dari owner-owner Gitu Maksudnya tentang Track Solo Puro Dadi Ini pengennya Sebenernya kayak gimana sih Yang mereka masih Aduh kita masih Belum bisa nih Gitu Kalo yang aku denger ya Ini sih Jalan Terutama Wah iya Jalan hancur banget ya Hancur Hancur sempit Trafficnya rame Nah itu Habis Harus Sampai Kalo dia ngoyak jam Paling gak Dua jam lah Ya Yang normal tuh ya Normal itu Ya paling gak Dua jam Dua sengah jam Terus Apa namanya Jalan dengan kondisi jalan Yang sebegitu Hancurnya Terus dia Trafficnya Bener-bener rame Apalagi jam pagi Sama jam sore Itu kita udah gak bisa apa-apa Jalan-jalan Cuma ya pelan-pelan Kalo misalnya Nyalip Truk contohnya Itu kan gak harus turun tanah Paling gak Ya bisa-bisa Tapi kan biar Amannya kan Turun tanah dia Apalagi jalan Sepanjang Solo Gemolong Ya sempit banget Solo sumber lawang Sumber lawang kesana Udah cor Dan ibaratnya Gini Karena Karena gak bisa ngeselah juga Jadi Ibaratnya Bis-bis Solo Perwadadi Sampai Sampai tempatnya telat Satu menit aja Itu udah gak boleh jalan Gak boleh Gak boleh Itu mandor udah gini Iya Dia udah Udah silang Jadi udah Udah ngasih kode silang Gak boleh Jalan Perpal Nah itu beratnya Kalo pas jam Jam sore itu kan Dia kan otomatis nutup kan Kayak angkatan Terakhirnya gitu Dia otomatis ya Pulang ke Purwadadi Kosongan Kosongan Tutup pintu Kalo misal jam pagi telat Gitu ya Masih bisa Ngejagain Jam sorenya Jam siangnya Gitu kan Tapi kalo udah jam sore telat Itu udah Ya udah Ibaratnya kalo misalnya Telatnya di pagi nih Dia kalah Satu tangkep lah Ibaratnya ya Bener kan Kalah satu tangkep Dia udah ngoyak jam Terus ini Yaudah Kalah satu tangkep Airnya ya Nunggu jam berikutnya Untuk pemberangkatan Dari Solo Contohnya kayak gitu Dan satu menit pun Gak boleh telat Satu menit pun Gak boleh telat Tapi Sistemnya disana Gimana juga? Maksudnya kayak setoran 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 Dan pengeluaran buat mandor Pengeluaran buat Pak Guyuban Gitu Segala macem Jadi kalo Semisal Pak Guyuban itu Dia memang udah diatur Jadi Kalo ada Kalo Bahasa Bismalemnya Kan Sharkilleran Sharkiller Jadi Kayak Misal ada Temennya laka Atau temennya sakit Meninggal Atau apa gitu Pokoknya Ada Yang Inilah Ada yang kena musibah Gitu Itu kan Dia kan Bis-bis kan Pru-kru pada Purunan gitu Patungan gitu kan Patungan Terus biar Sumbangan ke Kru-nya itu Yang kena musibah itu Tapi kalo di Kalo di Kalau di Bistolo Purudadi Itu Itu ya Tiap Masuk terminal Nyumbang 10 ribu 10 ribu 10 ribu Itu buat jaga Udah ada Pak Guyubana sendiri? Jadi kayak Semisal kalo ada Laka Agak ini Makanya cepet keluar Dia Jadi ya Udah Ini Jadi Ibaratnya Istilah Di jalan lawan Di terminal kawan Nih bener-bener terjadi Di Solopurudadi Iya Hampir semua Memang bis bumel itu gitu Panas emang Di jalan balapan Panas Apa namanya Wah pokoknya Ngeri lah Kalo di jalan Kalo udah balapan Ada Ada yang Laka Lapi barang gitu Kalo di terminal Tetep ngopi bareng Gitu Ya Bercanda-bercandaan Wah Vieto Kwe Gitu Keren 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 Biar 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 Track Solopurudadi Ini bisa bangkit lagi Bisa Bisa rame lagi penumpangnya Bisa jauh lebih baik lah Apa sih sebenernya yang Kayak Harusnya ini nih yang dirubah dulu Infrastruktur Terus Armada Ya Itu sih Yang paling gak Yang harus dirubah Jadi kalo Semisal Kayak Jam gitu-gitu Udah Udah patent kan Dia kan Udah gak bisa Kita mau Pengen dirubah ya Gak bisa Tapi susah Paling gak Dibuat cadangan Kayak apa At least kalo Infrastruktur Lebih baik Mereka juga gak Ngebut-ngebutan banget Nah iya Gak ngebut banget Ibaratnya Ngebut aja Ngebut aja Jadi gak terlalu Ekstrim lah Betul Karena jalannya udah bagus kan Otomatis kan Mulus Jalannya lancar lah Alangannya lebih dikit Jadi kalo Jalannya hancur Macet Trafficnya rame Jalannya sempit Udah Kan otomatis Dia harus Begitu Dan itu ya Per itu udah Ngorbanin per Berapa Seminggu paling patah Seminggu patah Kampas Dua hari ganti Itu ya Ada aja Itu Yang Bis Hino RK8 R260 nya Punya gandos Itu pun Ini Apa namanya Udah patah sasis Wah Bro ini bukan Cuma patah Pairnya doang Patah sasis Orang biasa patah Sasis laka Kan Kromo Itu waktu Pas aku naik Satu jam Sasis depan Itu lagi patah Dipake Terus Biasanya baru Dibenerin Bilas Itu Ya karena Infrastrukturnya itu Tadi Lobangnya banyak Jalannya gelombang Dan disitu Tanahnya itu Tanah labil Makanya kita Sepanjang sumber lawang Ke Arah Monggot Gitu segala macem Itu ya Banyak rumah yang Dari kayu Dia Gak dari tembok Banyak banget Itu karena apa ya Tanahnya labil Dia di tembok ya Ambles lagi Ya itu ya Serba salah Sebenernya Di cor itu Jalan udah di cor Cornya gini Jadi ya Cornya gini Cornya apa namanya Dulu pernah Pernah lewat Daerah situ Naik ini Gue Naik Garudamas Garudamas Ragen AC Konomi Kan lewat situ Kan Lewat gemolong Jalannya cor-coran Bagus-bagus aja Tapi ya Karena emang Tanahnya labil Jadinya Dia gak awet Terakhir nih Mungkin buat Temen-temen yang pengen nyobain Solo Pro Daddy Pesennya apa? Pesennya Ya Coba-coba aja Tapi kalau Semisal emang pengen Bener-bener ngerasain sensasi Extreme Tanya aja Yang ngoyajam pora mas Langsung aja ngomong gitu? Iya Porain Tapi Ini Dia walaupun gak ngoyajam Biasanya gemolong Kesana Pas berlawang kesana Itu udah Emang harus kenceng Walaupun dia Di Purwoda di Perpal gitu Dia udah kenceng Eh tarif pandeminya sekarang Berapa jadinya? 30 ribu Naiknya dua kali lipat Dulu 15 ribu ya? 15 ribu Oke lah Kalau begitu Terakhir Terakhir banget nih Wishlist Yang pengen Jody cobain Yang sampai sekarang Belum ngesampean Sudirotung aja ya? Belum lah Belum nanti kapan-kapan aja Nanti kapan-kapan aja Abis-abis malam itu Kapan-kapan aja Kapan-kapan aja Tapi Yang pengen banget Banget-banget Pengen banget-banget-banget Sumatra Tapi pelosok Terus sama Bima sih Ya itu aja Tapi ya Namanya juga penumpang meteran Gak tau kapan-kapan Iya kan Orang kelasnya juga di bumel-bumel Mau naik bis jarak jauh Naik ke ALS Ntar nyampe Purworejo aja Dari Jogja ke Purworejo aja ntar Beneran Bis malem dibikin jadi meteran sama Jody Aduh Tapi ya Begitulah ceritanya tentang Bis Solo Purworejo Dari sebenernya masih banyak banget Cerita-cerita yang pengen Kita ajak ngobrol Jody ini Pengetahuannya banyak lah Gitu ATB Jawa Timuran lah Bis-bis bumel yang lainnya Pengen banyak banget Tapi Yang sekarang kita bahas Solo Purworejo dulu Nanti semoga kita ada waktu lagi Untuk bikin episode berikutnya Langsung request aja nanti Mau bis Bahas apaan Nanti tinggal kita koling-kolingan ya Ini Wah ini mantan penyiar Ini guruku Dulu di radio Di MC Dan ya Kita Alhamdulillah sukses Dengan caranya sendiri-sendiri Oke Nah terima kasih Thank you banget Jod Udah mampir ke Bekasi Jauh-jauh loh dari Solo ke Bekasi Thank you Dan Buat temen-temen Kalau misalnya ada yang mau request Kita bahas apa lagi berikutnya Langsung aja komen di Instagram saya Di At Orho.pamungkas Bisa juga ke Facebook Nugrohotri.pamungkas Atau bisa juga komen di Youtube-nya Jodi Iya Nanti link-nya Ini Podcast-nya Ada di bawah Di deskripsi ya Di deskripsi Di deskripsi Klik aja Kalian harus denger Nih Oke Enaknya kalau dengerin podcast kan Bisa sambil jalan Bisa sambil jalan Pakai headset Enggak perlu Dikonton Nyalain Youtube Buang-buang kuota Gitu Oke thank you banget Kita cukup dulu Untuk podcast antar kota Episode kali ini Nanti kita Sampai jumpa Di episode Podcast antar kota Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa